Setibanya di Kota Katolistiwa, kesebelasan PSIS Semarang langsung menjalani uji coba lapangan Stadion SSA. PSIS Semarang akan melakoni pertandingan pekan ke-9-nya melawan kesebelasan Persipon. Tim Asuhan Subangkit yang kini memuncaki kelas men sementara grup 4 dengan 19 poin ini, optimistis bisa mengatasi penampilan tuan rumah. Tim dengan julukan Laskar Mahesa Jenar ini datang ke Pontianak dengan membawa beberapa pemain baru, diantaranya pemain yang baru saja bergabung pada putaran ke-2, serta mantan pemain timnas andalannya Emry Duan. Kita harus siap main dimanapun, karena ini home base mereka. Tapi yang jelas lapangannya kecil, tentunya besok akan banyak benturan-benturan. Ini saya minta anak-anak PSIS juga harus pintar main. Kita poin tiga. Saya sampai pelatih harus optimis lah di sini ya. Jadi kita target maksimal aja, poin tiga. Alhamdulillah kondisi pemain bagus dan ada pemain satu baru dari Persibah Balepapan, Mel Kior. Insya Allah udah adaptasi bagus semua. Yang jelas pasti kita maksimal lah, kerja dengan maksimal. Motivasi juga buat saya. Penampilan pertama, puji Tuhan pasti kami akan meraih tiga poin. Pada pertemuan pertama kedua tim yang berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang, Persibah harus tunduk dengan skor tipis 1-0 di hadapan ribuan supporter setiap Pansar Biru. Akankah PSIS Semarang mampu mempertahankan posisi puncak dengan menundukkan tim Tuhan Rumah? Jangan lewatkan pertandingan kedua tim Sabtu sore, pukul 15 waktu Indonesia Barat di Stadion SSA POM Tianak. Tim Liputan, Kompas TV POM Tianak.